Baris Krim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pimpinan Pondok Pesantren Al Jaitun Panji Gumilang. Pada pemeriksaan hari ini Rabu 26 Juli 2023, Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menjadwalkan dua petinggi PT Samudera Biru Mangun Kencana. Meski begitu Ramadan tak menjelaskan lebih detail soal hubungan antara keduanya dengan Panji Gumilang. Dia hanya memastikan jika kedua petinggi perusahaan tersebut diperiksa guna mendalami dugaan TPPU Panji Gumilang. Seperti diketahui, Baris Krim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama. Pimpinan Pondok Pesantren atau PONPES Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Hal ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah Panji Gumilang diperiksa di Baris Krim Polri, Jakarta pada Senin 3 Juli 2023 malam. Selain penistaan agama, polisi menemukan adanya tindak pidana lain. Selain penistaan agama, yaitu ujaran kebencian hingga penyebaran berita bohong dari hasil gelar perkara. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pihaknya telah menyampaikan laporan baru kepada Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud mengatakan, sebanyak 145 dari 367 rekening terkait kegiatan Al-Jaitun dan Panji Gumilang. Dalam laporan yang telah disampaikan kepada Polri tersebut, kata Mahfud disebutkan juga sejumlah tindak pidana asal yang diduga terkait. Tindak pidana asal yang diduga terkait tersebut, kata dia diantaranya penggelapan. Terbaru, Panji Gumilang juga diadukan terkait dugaan penyalahgunaan Jakarta di Ponpes Al-Jaitun itu. Dia diadukan oleh perwakilan forum Indra Mayu menggugat berinisial ASM ke Polres Indra Mayu pada Senin 17 Juli 2023 kemarin. Dalam aduannya, ASM menyertakan bukti berupa tangkapan layar video liputan seorang jurnalis TV nasional, berinisial AW dan A. Lalu tangkapan layar sebuah acara yang disiarkan TV nasional. Jadi dalam acara tersebut, bersama perempuan yang merupakan mantan wali santri Ponpes Al-Jaitun berinisial LS. Ramadan melanjutkan dari hasil koordinasi DTP Deksus dengan DTP Dumpa Reskrim Polri. Terkait inventarisasi pelapor didapatkan sejumlah nama. Terbaru, pihak kepolisian juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dan nabos yang dilakukan Panji. Penyelidikan ini berdasarkan laporan hasil analisis yang diserahkan PPATK ke penyidik.